Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Kiranya kasih penyertaan Tuhan tetap menemani kita dimanapun kita berada... ...hingga kita masih punya kesempatan untuk merenungkan firman yang di hari ini... ...untuk Renungan Minggu Penta Kosta, Talgal 5 Juni tahun 2022 ini. Mari sebelum kita membaca sebagian dari firman Tuhan dan merenungkannya... ...kita siapkan hati kita, kita mohon berkat dari orang kudus, kita berdoa. Alam Bapak kami yang berkata dalam kerajaan surga dan yang berkuasa dalam kehidupan kami... ...kami mengucap syukur ya Tuhan, berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami... ...sehingga kami masih beroleh kesempatan baru untuk kembali merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Pengharapan kami Tuhan melalui firman-Mu yang sebentar lagi akan kami baca... ...dan isinya akan disampaikan oleh hamba-Mu. Bisa memperkaya kami dalam iman, memperkaya kami dalam pengetahuan dan pengenalan akan Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kami, kami bisa hidup berkenan sebagaimana Tuhan mau... ...dan kami layak untuk disebut anak-anak Tuhan. Maka Tuhan berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan isi dari firman-Mu. Berkati murah-Mu, sehingga dipenuhi oleh orang kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Cuma yang dikasih Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-8, sampai ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama. Cuma yang dikasih Tuhan dari rumah masing-masing, kami dari tempat ini. Kita akan membaca Roma 8, ayat 8, sampai ayat yang ke-11. Demikianlah isinya. Mereka yang hidup dalam daging, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, Maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, Akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Sampai demikianlah firman Tuhan yang sampai kepada kita dengan tema, Selama hidup seturut kenak roh Allah. Kembali kami menyampa kita semua, salam damai sejahtera, jaman yang kasih Tuhan. Kalau kita ditanya selama hidup kita, Baik kita yang tua maupun yang muda, Ketika kita ditanya selama hidup kita ini, Bagaimanakah cara kita hidup? Apa jawabnya? Bagaimanakah cara kita hidup selama ini? Apakah hidup kita yang kita lakuni, Adalah hidup yang mengikuti norma-norma, Hukum yang berlaku di negara kita, Dan juga etika kekristenan? Sudahkah hidup kita mengikuti berbagai norma, Hukum dan etika iman Kristen? Atau malah sebaliknya, Kita menjalani hidup kita, Lebih sering mengikuti kehendak sendiri, Dan tidak suka diatur-atur oleh norma-norma, Hukum-hukum, Apalagi etika iman Kristen. Cuma yang dikasih Tuhan, Ada sebuah kisah, Dimana seorang pemuda, Yang baru dibelikan sepeda motor oleh orang tuanya, Yang merasa sangat senang, Dan menemukan hobi yang baru, Yaitu berkendara di tengah kota, Dengan sepeda motornya, Namun karena ia masih baru dalam berkendara, Maka yang ia pikirkan, Hanyalah bagaimana memuaskan hatinya, Untuk menyalurkan hobinya, Dia tidak mau mengerti, Dan tidak mau peduli, Pentingnya helm, Sebagai perlengkapan berkendara, Dan tidak mau peduli, Apa gunanya, Rambu-rambu lalu lintas, Seperti misalnya, Lampu lalu lintas, Baginya lampu merah, Berarti tancap gas, Lampu hijau berarti jalan terus, Lampu kuning berarti, Siap-siap untuk tancap gas, Sekencang-kencangnya, Lalu pada suatu hari, Ia mengalami kecelakaan yang parah, Yang tidak hanya membuat dirinya terluka, Namun juga membuat orang lain terluka, Karena ulahnya, Demikianlah hidup, Sikap suka-suka, Dalam berkendara, Yang tidak hanya merugikan dirinya sendiri, Tetapi juga orang lain, Ada juga pemuda lain, Yang kecanduan minum-minuman keras, Baginya, Kenikmatan, Minum-minuman keras, Itu tidak tergantikan, Oleh hal apapun, Ya bahkan, Tidak peduli, Apa akibat minum-minuman keras itu, Kepada tubuhnya, Apa efeknya terhadap tubuhnya, Ya tidak peduli, Sehingga suatu saat, Ia diusir dari lingkungan tempat ia tinggal, Karena ternyata setiap malam, Dalam keadaan mabuk, Ia membuat kericuhan, Dan mengganggu para tetangganya, Hidup yang demikian inilah, Yang bisa dikatakan, Sebagian dari contoh, Cara hidup yang suka-suka, Yang hanya memikirkan diri sendiri, Hidup yang dikuasai oleh, Keinginan daging, Hari ini, Firman Tuhan yang telah kita baca, Yaitu surat dari Rasul Paulus, Mengangkat atau berbicara, Tentang hidup dalam, Kedagingan, Yang tidak berkenan sama sekali bagi Allah, Pertanyaannya, Bagaimanakah cara hidup, Yang berkenan bagi Allah, Mari kita renungkan, Isi dari firman Tuhan, Dalam kitab Roma 8 ini, Jemaat yang dikasih Tuhan, Surat Rasul Paulus, Kepada jemaat di Roma ini, Bertujuan untuk mengingatkan, Jemaat Roma, Untuk tetap setia, Dan hidup sesuai dengan, Kehendak roh kudus, Karena ketika itu, Jemaat di Roma, Sedang mengalami penyiksaan, Di bawah pemerintahan, Ataupun kekuasaan, Kaisar Nero, Sehingga ada yang bahkan, Sudah meninggalkan imannya, Untuk menyelamatkan dirinya, Maka dalam perikob ini, Nampaklah ada dua karakter manusia, Yang diangkatkan oleh Rasul Paulus, Karakter yang pertama, Yaitu orang yang hidup, Mengikuti keinginan daging, Dan karakter yang kedua adalah, Hidup yang berkenan bagi Allah, Rasul Paulus mengatakan disini, Bahwa mereka yang hidup dalam daging, Tidak mungkin hidupnya berkenan bagi Allah, Ini sudah pasti, Dan ini nampaknya ditujukan kepada, Orang-orang Kristen yang sudah, Meninggalkan imannya, Karena ingin menyelamatkan dirinya, Dari penyiksaan, Artinya apa, Ketika ia mengatakan bahwa, Orang yang hidup dalam daging, Sudah pasti hidupnya tidak berkenan bagi Allah, Itu mengarah kepada, Kenyataan, Dimana orang yang hidupnya, Mengikuti keinginan daging, Sudah pasti tidak sesuai, Hidupnya dengan firman Tuhan, Karena keinginan daging itu berlawanan dengan, Roh kudus, Misalnya, Ketika, Seseorang mengingini, Hak milik orang lain, Baik itu harta bandanya, Atau istrinya, Atau suaminya, Atau apapun itu, Firman Tuhan berkata, Jangan mengingini, Apapun milik, Orang lain, Nah itu saja sudah, Berlawanan, Maka orang yang mengikuti, Keinginan daging, Sudah pasti hidupnya tidak berkenan bagi Allah, Karena sudah pasti, Ketika ia memenuhi, Memuaskan keinginan dagingnya, Dia tidak akan mengingat lagi, Apa firman Tuhan, Ini yang ditekankan dalam ayat yang ke-9, Sampai ayat yang ke-10, Dimana, Jika memang roh kudus, Roh Allah, Benar-benar di dalam diri orang percaya, Maka ia tidak akan hidup dalam daging lagi, Melainkan, Orang yang percaya, Yang sudah hidup di dalam Kristus, Dia akan mengikuti, Kehendak roh Allah, Sebab melalui iman kepada Kristus, Orang percaya hidup oleh kebenaran, Hidupnya oleh kebenaran, Dan oleh kuasa roh Allah, Yang membangkitkan Kristus, Dari antara orang mati, Setiap orang percaya pun, Akan dihidupkan oleh roh kudus, Yang diam di dalam diri orang-orang yang percaya, Maka bisa dikatakan, Bahwa Rasul Paulus, Hendak mengingatkan, Bahwa setiap orang percaya, Hidupnya, Bukan untuk mengikuti kehendak pribadinya, Setiap orang percaya, Hidup, Yaitu hidup supaya, Berkenan di hadapan Allah, Hidup di dalam roh, Sehingga meski tubuhnya mati, Rohnya akan hidup, Itulah keselamatan yang, Diperoleh melalui, Kristus, Cuman indikasi Tuhan, Rendungan ini, Mengingatkan kita, Sebagai orang percaya masa kini, Untuk kita menyadari, Bahwa melalui iman kepada Kristus, Kita hidup bukan untuk senang-senang, Kita hidup bukan untuk, Memuaskan hawa nafsu, Atau sekedar menggapai, Apa yang kita cita-citakan dalam hidup ini, Tetapi yang utama dalam hidup kita adalah, Bagaimana kita hidup seturut dengan kehendak Allah, Sesuai dengan keinginan rohnya, Agar segalanya dalam hidup kita, Dipimpin oleh Tuhan, Tema kita hari ini adalah, Hidup seturut kehendak roh Allah, Untuk bisa hidup seturut kehendak roh Allah, Ada dua hal yang harus kita lakukan, Pertama, Terlebih dahulu, Mari kita siapkan hati kita, Agar roh kudus diam, Tinggal di dalam hati kita, Sehingga kita bisa membedakan, Mana keinginan daging, Dan mana keinginan roh Allah, Dan yang kedua, Setiap kali ada keinginan di dalam hati kita, Mari kita uji, Apakah keinginan itu untuk kepentingan pribadi kita saja, Atau untuk kemuliaan Tuhan, Orang yang mengikuti kehendak dagingnya, Adalah orang-orang yang mengutamakan kepentingan pribadi, Keuntungan pribadi, Tidak peduli apakah itu merugikan orang lain, Tidak peduli apakah itu harus dengan cara curang dicapai, Misalnya, Mencuri, Berbohong, Balas dendam, Berbuat cabul, Dan juga berdukun, Mabuk-mabukan, Dan sebagainya, Dan sebagainya, Itu hidup yang seturut dengan keinginan daging, Sedangkan orang yang percaya, Yang hidupnya di dalam roh kudus, Ia akan mencari apa kelendak Allah di dalam keinginannya, Dan di dalam setiap keinginannya, Ketika itu dikuasai oleh roh Allah, Maka keinginan itu adalah, Menghasilkan air kehidupan, Memberikan air kehidupan bagi orang lain, Memberi dampak yang positif untuk orang sekitarnya, Sebagaimana yang dikatakan dalam, Johanes 7 ayat 37 sampai 39, Orang yang hidupnya, Dipimpin oleh kehendak roh Allah, Maka ia akan mengasihi, Membantu orang yang kesusahan, Mau mengampuni, Dan juga, Sebagai mana yang dikatakan di dalam kitab Galatia, Galatia 5 ayat 22, Yaitu mengenai buah-buah roh, Yang dikatakan bahwa, Ketika ada roh kudus di dalam diri kita, Maka buahnya adalah, Sabar, Membawa damai sejahtera, Baik, Setia, Lemah lembut, Mampu menguasai diri, Dan lain sebagainya, Dan jadi bisa kita bedakannya, Uji, Setiap ada keinginan di hati kita, Apakah itu berasal dari keinginan daging, Atau dari roh Allah, Ciri-cirinya, Ya ini tadi, Orang yang hidup dengan keinginan daging saja, Hanya akan memikirkan diri sendiri, Egois, Memuaskan diri sendiri, Tetapi orang yang hidup, Di dalam roh Allah, Keinginan roh Allah yang ada di dalam hatinya, Sudah pasti bernampak positif, Bagi orang sekitar, Kedua cara hidup, Yang disebutkan dalam surat Roma ini, Hidup benar keinginan daging, Dan hidup berkenan bagi Allah, Ini berlawanan, Sebab mereka yang hidup di dalam roh, Otomatis tidak lagi memikirkan, Keinginan dagingnya, Semata, Ya pasti mampu mengendalikan keinginannya, Cuman ini kasih Tuhan, Memang, Ini bukan hal yang gambar, Gampang untuk dilakukan, Bukan hal yang gampang, Untuk mengendalikan diri, Karena hidup kita, Senantiasa diperadabkan dengan, Godaan dan tantangan, Setiap kali, Kita mau mengampuni, Orang yang sudah berbuat, Sahat kepada kita, Pasti ada saja hal, Yang mengurungkan niat kita, Misalnya, Ketika kita berjumpa, Dengan orang yang, Menyakiti hati kita, Ketika kita ingin mengampuni, Tiba-tiba kita melihat, Bibirnya naik, Seperti seolah-olah mengejek kita, Nah, Itu akan menimbulkan amarah, Di hati kita, Demikianlah cara iblis bekerja, Membuat kita, Mengurungkan niat kita, Untuk berbuat baik, Melakukan kehendak Tuhan, Atau, Contoh yang lain, Ketika kita hendak, Membantu orang, Atau saudara kita, Yang sedang kesusahan, Tiba-tiba kita melihat, Ada diskon, Barang-barang kesukaan kita, Yang sudah lama, Kita ingin beli, Ketika itu, Keinginan untuk membantu, Saudara-saudara kita, Yang kesusahan, Mulai diuji, Demikian cara iblis bekerja, Atau contoh lain, Suami, Atau istri kita, Tidak pulang-pulang, Sudah berhari-hari, Atau mungkin, Dompet, Dan barang-barang berharga kita, Hilang, Tidak tahu di mana, Hilangnya, Lalu kita diajak, Oleh teman kita, Untuk pergi ke dukun, Dan mulailah kita, Terboda, Seperti itulah, Cara iblis bekerja, Sehingga hidup kita, Tidak lagi, Seturut kehendak, Roh Allah, Namun perlu kita sadari, Bahwa hidup, Mengikuti keinginan daging, Tidak akan membawa kita, Kepada keselamatan, Hidup menuruti keinginan daging, Tidak akan membawa kita, Pada keselamatan, Tapi justru membawa kita, Kepada kesengsaraan, Sedangkan hidup, Yang seturut dengan kehendak Allah, Itu akan membawa kita, Kepada keselamatan, Memberikan damai sejahtera, Bagi kita, Dan ingatlah, Fokus hidup kita, Sebagai orang percaya, Hidup bukan hanya, Selamat di dunia ini, Semata, Tapi hidup selamat, Menjadi penghuni, Tempat yang sudah, Yesus sediakan, Ketika ia naik ke sorga, Itu yang perlu kita, Dan saat ini pun, Kita masih hidup hingga saat ini, Itu adalah karena, Pertolongan Tuhan, Maka sudah seharusnya, Kita hidup seturut kehendak, Roh Allah, Sebagaimana yang dikatakan, Dalam ayat infokasio kita hari ini, Cuma yang dikasih Tuhan, Minggu ini, Dinamakan minggu, Penta Kosta, Penta Kosta artinya, Hari yang kelima puluh, Setelah pascah, Kita memperingati, Hari turunnya roh kudus, Yang dijanjikan Kristus, Ketika ia hendak naik ke sorga, Penta Kosta, Ketika Penta Kosta yang pertama, Roh kudus turun, Murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul, Mereka dipenuhi oleh roh kudus, Dan mulai berkata-kata, Berbicara dalam bahasa-bahasa lain, Yaitu, Bahasa yang dipimpin oleh roh kudus, Sehingga banyak orang yang heran, Dan berkata, Bagaimana mungkin kita masih-masih mendengar, Mereka berkata-kata dalam bahasa, Masa kita sendiri, Kata orang, Parsia, Orang media, Orang elam, Orang mesopotamia, Orang yudea, Orang kapadokya, Orang asia, Orang arab, Dan lain sebagainya, Bisa kita baca dalam, Kisah para rasul 2, Ayat 1 sampai 11, Dan oleh karena itu, Banyak orang yang menyerahkan diri, Untuk dibaptis, Sehingga lebih dari 3.000 orang bertambah, Pengikut Kristus, Kisah para rasul 2, Ayat 41, Itulah peristiwa Pentecostal, Dan sekarang, Kita memperingati, Hari Pentecostal, Dimana roh kudus, Yang telah diam bersama-sama dengan kita, Roh kudus, Dalam bahasa Yunani, Artinya, Penolong, Penghibur, Yang diambil dari istilah, Parakletos, Penghibur, Penolong itu, Sudah tinggal di dalam hati kita, Ketika kita, Hidup berkenan bagi Allah, Tuhan Yesus, Menjanjikan, Bahwa roh kuduslah, Yang akan menolong, Mengingatkan, Dan mengajari, Setiap orang percaya, Untuk hidup berkenan bagi Allah, Bisa kita baca dalam kitab, Yohanes, Yohanes 14, Ayat 26, Maka setelah kita melaksanakan, Perapekan doa, Sampai pekan doa, Itulah kesempatan yang diberikan untuk kita, Menyiapkan hati kita, Agar roh kudus tinggal di dalam hati kita, Sehingga kita, Semakin dikuatkan, Untuk hidup berkenan bagi Allah, Hidup beriman kepada Tuhan, Hidup beriman kepada Tuhan, Tentu tidak hanya nampak dari luar saja, Misalnya dengan kita, Rajin ke gereja setiap minggu, Namun dalam kehidupan sehari-hari, Kita tidak pernah jujur, Sukanya tipu-tipu, Atau di rumah kita, Banyak tanda salin, Banyak lukisan Tuhan Yesus, Banyak tulisan-tulisan yang, Merisikan ayat-ayat, Firman Tuhan, Tetapi, Kehidupan kita dipenuhi dengan kepalsuan, Atau di mobil, Di sepeda motor kita, Ada stiker besar yang bertuliskan, Jesus is my savior, Atau Jesus inside, Tapi ketika kita berkendara di jalanan, Tidak sabaran, Suka mengumpat, Suka menerobos lampu merah, Dan lain sebagainya, Tentu hal yang demikian, Harus kita jaga, Jangan hidup beriman itu, Hanya nampak dari stiker, Dari tulisan, Dari tanda salib, Yang ada di rumah, Dan di kendaraan kita, Atau mungkin bahkan dari, Kalung salib yang kita kenalkan, Tapi hidup beriman adalah, Bagaimana kita berkata-kata, Bertingkah laku, Sesuai dengan firman Tuhan, Berkenan bagi roh kudus, Maka mari, Bulatkan tekad kita, Untuk melakukan firman Tuhan, Kalau ada dari kita, Yang sudah berdoa, Namun doa kita, Belum juga dijawab oleh Tuhan, Teruslah berdoa, Teruslah berdoa, Jangan mendua hati, Karena kita percaya, Tuhan kita penuh kasih, Yang akan menjawab setiap doa, Di hari ini, Di kebaktian umum, Kita akan menerima, Anggur dan roti, Dalam perjamuan kudus, Untuk menutup pekan doa, Maka dalam menerima, Anggur dan roti, Juga jangan mendua hati, Firman Tuhan berkata, Kamu tidak dapat minum, Dari cawan Tuhan, Dan juga dari cawan roh-roh jahat, Itu tertulis dalam, 1 Korintus 10, Ayat 21, Jangan mendua hati, Dalam melakukan firman Tuhan, Hendaklah hidup kita, Terus berjalan di jalan Tuhan, Sehingga kita bisa melakukan, Kehendak Tuhan, Hidup melawan kehendak Tuhan, Tidak akan mendatangkan, Damai sukacita dalam kehidupan kita, Karena itu, Hiduplah, Sebagaimana seharusnya, Anak-anak Tuhan, Dan beroleh, Damai sukacita, Yang akan selalu menyertai hidup kita, Amin, Kiranya roh Tuhan, Memampukan kita, Melakukan firman, Kita berdoa, Tuhan, Alam Bapak kami, Yang bertahun-tahun dalam perasaan syurga, Kami ucap syukur Tuhan, Kasih penyertaan Tuhan, Bisa kami rasakan, Melalui firman, Yang kami dengar hari ini, Kiranya Tuhan, Roh Kudusmu, Tinggal di dalam hati kami, Sehingga kami, Beroleh kemampuan, Untuk melakukan firman, Melakukan kehendak Tuhan, Dan memuji setiap keinginan, Yang ada di dalam hati kami, Sehingga hidup kami layak, Layak di mata Tuhan, Layak untuk sepuluh, Dengan kehendak Tuhan, Kepanamu kami berserah, Dan memohon berkat dengan, Dalam nama Yesus kami, Amin, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!